kalian lihat untuk pergerakannya lincah smooth banget seperti ini cuy oke halo mamang balik lagi sama gue ujai and welcome back again on my channel smoker 97 kita mainin game pubg newstate lagi dan untuk konten video kali ini jadi disini gue bakalan kasih tau kalian cara memaksimalkan sinerja ataupun performa device Xiaomi dalam bermain pubg newstate khususnya buat kalian yang device Xiaomi nya sudah terinstal aplikasi boss terbawaan bernama game turbo ya Nah dan juga nanti gua bakal bagiin juga cara unlock 120fps di pubg newstate dengan catatan device kalian memang harus sudah support ataupun mendukung fitur dari 120fps nya jadi buat kalian yang device nya belum support fitur 120fps itu kalian bisa skip aja untuk caranya nanti ya guys ya Nah oke jadi disini langsung aja sebelum masuk ke penjelasannya mohon dukung channel ini dengan cara subscribe like serta share video ini ke temen-temen kalian semua disini sebagai contoh gua menggunakan device Xiaomi Poco HD Pro ya dimana untuk Poco HD Pro sendiri sudah terinstal boss terbawaan bernama game turbo turbo dan support menggunakan fitur dari 120fps nya Nah jadi kalian jangan lupa untuk menggunakan fitur game turbo ini agar performa device yang kalian gunakan untuk bermain game pubg newstate itu bisa lebih meningkat dari segi performanya cuy Oke bisa kalian lihat di layar ya di pojok kiri atas ini ada press rate ataupun fps 60 ya ini unlock di 60 ya Nah ini tanpa menggunakan fitur dari game turbo sendiri ya Nah di sini gua bakalan aktifkan game turbo nya terlebih dahulu cuy Nah oke cuy jadi disini gua sudah masuk di aplikasi boss terbawaan dari Xiaomi Poco HD Pro bernama game turbo ya Nah di sini belum ada pubg newstate kalian bisa tambahkan aplikasi pubg newstate nya dengan cara mengklik tombol plus ini yang di atas nah maka akan tampil beberapa aplikasi yang memang terinstal di device kalian di sini kalian bisa cari pubg newstate nah ini kalian bisa tambahkan aja ya centang atau aktifkan seperti ini kemudian ini bakalan otomatis tertambahkan ya Nah ini kalian bisa lihat di sini ya kemudian sebelum kalian mulai bermain kalian ada settingan yang harus kalian setting yaitu di settingan game turbo nya jadi cara untuk memaksimalkan ketika kalian nantinya menggunakan fitur dari game turbo ini dalam bermain pubg newstate kalian bisa klik yang di tengah ini icon pengaturan dari game turbo nya otomatis bakal tampil seperti ini nah kemudian di sini ada mode performa jadi settingan yang pertama kalian klik mode performa ini dan di sini ada mode performa kalian klik lagi dan di sini ada tiga settingan yang harus kalian aktifkan jadi ini kalian wajib aktifkan semua yang pertama untuk mengoptimalkan jaringan wifi kalian jika memang kalian menggunakan wifi kemudian yang kedua di sini ada kontrol sentuh yang dioptimalkan ini artinya meningkatkan respon dan juga kepekaan dari respon tauts ataupun sentuhan layar device Poco SD Pro kalian ya ini wajib kalian aktifkan akhir yang ketiga di sini ada audio yang ditingkatkan misalkan di sini ketika kalian mabar open mic itu bakalan meningkatkan audio dan mengurangi kebisingan sekitar dalam nantinya kalian open open mic ya dalam percakapan kalian kemudian kalian bisa back ya untuk mode performanya dan di sini masih ada settingan ya ada pengoptimalan performa jadi ini berhubungan dengan hardware ya dari sistem hardware device yang kalian gunakan agar nantinya menghindari masalah dari overheat ya kalian wajib aktifkan di sini untuk mengoptimalkan kinerja ataupun performa dari device yang kalian gunakan khususnya Poco SD Pro disini kalian bisa cek list kemudian untuk pengecualian memori ini kalian bisa klik aja dan kalian tinggal ini cuy pilih pubg new state dan kalian aktifkan di fitur ini wajib kalian aktifkan itu untuk mengoptimalkan memori ataupun RAM yang sedang berjalan ketika kalian berbain pubg new state ini ya sehingga nantinya bisa lebih performanya meningkat ya seperti itu kemudian kalian tinggal back lagi dan ya kita langsung masuk ke pengaturan selanjutnya ada di game jangan ganggu ini nah untuk game jangan ganggu ini ya ini opsional ya untuk jawab panggilan tanpa harus menggenggam telepon itu menurut gua wajib diaktifkan karena apa karena ini untuk mempermudah ya ketika misalkan nantinya ketika kalian main itu ada telepon ini kalian tinggal langsung ngomong aja cuy tanpa harus menggenggam ya jadi kalian layarnya horizontal ataupun tertidur seperti ini ini langsung kalian bisa jauh dan disini ada pengalaman ditingkatkan jadi fitur ini tuh membatasi fitur sistem terpilih saat bermain game kalian bisa klik aja dan yang wajib kalian atur disini yaitu ini cuy ya batasi gerak screenshot ya kemudian yang bawah jangan buka layar notifikasi nah kalian tinggal back lagi dan disini ada batasi tombol dan gerakan jadi ini adalah membatasi tombol dan gerakan layar penuh selama permainan ini jangan kalian aktifkan karena jika kalian aktifkan itu bakal membatasi tombol dan gerakan layarnya ya sentuhan layar kalian itu bakal terbatasi cuy jadi ini wajib kalian non aktifkan aja jika sudah dipastikan seperti ini langsung aja kita masuk ke settingan tambahan ini setelan tambahan nah disini ada aplikasi yang memang sudah ditambahkan di booster ataupun game turbo nya nah disini kan kita main papi new state ya jadi kalian tinggal klik papi new state ini nah ini yang paling penting untuk respon sentuhan nah ini wajib kalian full kan cuy ya jadi ini wajib kalian full in ya settingan ini karena apa ini bakal memaksimalkan respon sentuhan kalian ya sentuhan layar kalian ini bakal lebih smooth lebih ya nggak ada delay lah pokoknya seperti itu dan gua sarankan ini untuk kepekaan terhadap apa ini ya yang bawah ini ini non aktifkan aja ya di rata kiri lagi aja seperti ini dan selanjutnya untuk area tahan sentuhan ini untuk defaultnya kan sedang ini kalian tidak adain aja coy karena misalkan di papi new state kan itu seluruh layar berfungsi ya kalian bisa sentuh lelah semua layar yang jadi wajib kalian non aktifkan seperti ini dan sekali lagi di sini buat kalian yang memang disini ada pengaturan tampilan ya visualnya bakalan ditingkatkan Nah untuk asli kan game seperti ini ya misalkan kalian itu pakai grafik yang maksimal tapi rada kesulitan untuk melihat musuh ini kalian bisa setting di sini nah kalian bisa ekstrim seperti ini jadi layarnya ataupun gambar dari si layarnya itu lebih mencolok lebih tajam cuy ya jadi untuk settingan dari game turbo nya seperti ini aja langsung aja di sini kalian bisa mulai memainkan papi new state nya kalian langsung aja klik mulai bermain nah disini gua udah masuk ke lobby awal kita langsung masuk ke training ground ataupun training mode dulu ya untuk kita lihat perbedaannya cuy nah oke cuy jadi disini gua sudah masuk ke ingamenya ya di mode training disini gua contohin dan kalian bisa lihat disini untuk layar ketika kalian menggunakan game turbo ini sangat mulus banget cuy nah bisa kalian lihat ya jadi peran dari game turbo sendiri ini sangat berpengaruh besar cuy ini smooth banget layarnya kalian bisa setting sih dari segi grafiknya kalian bisa setting terlebih dahulu kemudian ini bisa kalian lihat untuk pergerakannya lincah smooth banget seperti ini cuy nah jadi wajib kalian gunakan dari fitur game turbo yang misalkan sudah terinstall di aplikasi Xiaomi kalian khususnya nah disini selanjutnya gua bakal bagiin cara bagaimana kalian unlock 120 fps nya kalian bisa lihat disini ya ini ada 60 ya di pojok kiri atas ini masih 60 fps jadi unlock 60 fps atau kalian bisa Scroll aja mode game turbo nya kalian bisa lihat disini nah itu 28 fps atau 60 fps ya ini mentok di 60 fps seperti ini nah jadi bagaimana kalian agar mendapatkan fps itu 120 fps khususnya di HP-HP Xiaomi yang memang sudah support 120 fps sebagai contoh disini gua menggunakan Poco XT Pro jadi cara untuk unlocknya kalian bisa pergi ke pengaturan dari device Xiaomi Poco XT Pro dan untuk Poco XT Pro sendiri kan itu sudah support fresh rate 120 fps jadi caranya yang pertama yaitu kalian tinggal ganti rasio menyegarkan layar ataupun fresh ratenya ke 120 fps cuy kalian ganti dulu 120 fps dan disini bisa kalian lihat itu udah jadi 120 fps ya yang berwarna hijau dan setelah itu kalian tinggal masuk aja ke game dari pub junior statenya lagi cuy nah oke disini gua sudah masuk ke dalam gamenya lagi dan kalian bisa lihat ya di flash rate layar pojok kiri atas itu 120 fps sudah unlock ketika kalian cek di game turbo nya kalian bisa lihat ya sebentar ya 67 nah tadi kan di awal itu unlock 60 fps ini bakalan bisa lebih meningkat ya jadi mungkin segitu aja untuk penjelasan cara unlock 120 fps di Poco XT Pro untuk bermain game pub junior statenya dan cara memaksimalkan game turbo ini ya di device kalian khususnya bagi kalian pengguna Xiaomi yang sudah terinstal aplikasi game turbo sendiri semoga aja untuk informasi ini bisa bermanfaat buat kalian jangan lupa untuk subscribe like serta share videonya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati